Hantu horny pun terbang dan pergi. Pamankau pun kembali menemui Manchoy. Dan ia heran kenapa ketannya tidak bereaksi menyerap racun. Ternyata ketan ini sudah dioplos dengan beras. Pada malam yang sama, vampir tua itu bangkit. Kembali lagi di rumah Pamankau. Gigi taringnya Manchoy dipotong oleh si Chow Sang. Dan Manchoy sambil berendam air ketan. Tiba-tiba ada suara polisi memanggil Pamankau bahwa ada vampir memasuki kota. Pamankau pun segera pergi dengan polisi tersebut dan menemukan korban gigitan vampir. Korban tersebut segera dibakar. Kembali di rumah Pamankau. Manchoy yang sudah sehat bersama Ling dan Chow Sang menaburi ketan sepanjang jalan depan rumah. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu gerbang. Mereka pikir guru mereka pulang. Ternyata mereka kedatangan vampir tua dan langsung mendobrak pintu gerbang. Karena tidak bisa masuk lewat depan, vampir pun menerobos. Terima kasih telah menonton!